Hai selamat pagi jadi hari ini kita mau kontrol tadi dari stasiun perjalanan ke res seharianya kurang lebih 30 menitan kita pakai grep ya kita pakai grep kali ini kita coba berdua sama bima dan tadi kita sewa jipnya kurang lebih sekitar 750.000 so tungguin aja kita mau kemana aja ada empat destinasi wakil kita kunjungin sampai ketemu di sana Masih udah alright guys jadi kalian kalau mau masuk ke area Bromo nanti langsung ada loket tiketnya itu sekitar 29.000-an hari weekday kalau weekday kalau weekend itu 20.000 34.000 pokoknya oke teman-teman jadi sekarang kita udah ada di cemplang first stop di belakang tuh wow oh oh Terima kasih telah menonton 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 Jadi menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton Udah puas, dapet edewish. Dapet. Eh, bukan. Ini apa? Eh, ini lalang. Edewishnya udah dapet sih tadi. So guys, kita mau ke next spot. Udah. Kaget loh. Alright, ini spot kedua. Kita udah sampai di pasir berbisik. Pasir berbisik? Pasir. Pasir berbisik. Pasir berbisik. Sekarang katanya kalau lagi musim kemarau, ini pasirnya mengeluarkan suara. Jadi makanya dibilang pasir berbisik. Pasir berbisik. selamat menikmati sampai ketemu disana selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau kalian habis dari apa tadi pasir pasir berpisik nanti next stopnya kalian bakal ke bukit eltapis ini tuh bukit eltapisnya ada di belakang usi suuuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah salah satu petilasan dari yang merupakan cucunya dari mbah kelinting pokoknya ini salah satu spot yang menarik juga buat kalian kalau ke bromo di depannya padang savana savana tuh tuh ngijip gitu we're going to the savana savana hahaha gitu ya itu ok 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton